Terima kasih telah menonton 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 Sinta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya ampun Terima kasih telah menonton 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 Jangan menonton Terima kasih telah 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 menonton hai 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 cuci bajunya kampung banget yaudik banget sih eh R.A. Kartini tuh bajunya kayak gini dia tuh pahlawan gue Bang aku pakai baju pahlawan ini kebudayaan kita nggak kayak lu pakai baju kok cuma niru doang kagak punya identitas semua apa lu lihat-lihat mau ngatain baju gue lagi hai 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 whipping up West Pulau iyee Ketika Jadi gue bisa Siap siap Satu dua tiga Satu dua tiga Satu dua tiga Oh Lu kesendak ya Iya emak Lu Lu itu Oh iya iya Lu itu yang akan menolongin gue dari preman ya Ingat ya Oh iya 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 gue ingat Apa kabar loh Gimana masih suka digangguin gak Pak Preman Enggak loh Oh iya Nama lu siapa Sinta Lu Apa Rama kamu bilang Iya Kan emang namanya Rama Kenapa sih kak Sekacau dong Terus kamu ngomong apa aja sama dia Terus kamu bilang Kalau kamu itu adik kakak Ya iya dong Supaya kakak ikutan ngetop juga Sinta gak kayak gitu juga Sinta Kenapa sih kak Sinta Kakak kasih tau sama kamu ya Rama itu bukan orang sembarangan Rama itu orang sangat kaya raya Dan sekarang kakak lagi ada proyek besar sama dia Dan satu lagi kakak kasih tau sama kamu Perusahaan besar manapun Kalau dia gak serp di hatinya dia Dia akan putusin begitu aja Oh tenang aja kak Kalau dia berani nolak kakak Bakal aku tiban mukanya pake kebo Ini serius Sinta Kalau aja urusan ini sampai dipending sama dia Karir kakak akan habis Kenapa? Karamu sudah menunggu Pak Rama Gimana presentasi bapak di kantor saya Mbak memuaskan kutu Jadi kamu itu Kakaknya Sinta Iya Saya kakek Sinta Oke Kalau gitu Besok pagi dipertengahan saya Pak Tony selamat ya Karena kantor bapak dipilih untuk menanganin investasinya Pak Rama Terima kasih Oh iya Jangan lupa besok buat Sinta juga Ya udah saya permisi dulu ya Pak Naik naik ke puncak gunung Kamu gimana sih? Bukannya dorong malah nyanyi Loh justru aku tuh nyanyi memotivasi mereka Supaya tambah kenceng dorongnya Beri semangat Bantu dorong dong biar cepetan nih Iya aku bantu pakai suara Naik naik ke puncak gunung Tinggi tinggi Ayo semuanya terus Ya Bro Capek ya Coba kak Tuh gimana ya Kita gak enak nih si Pak Rama Kalau telat Eh masa gak bisa sih kayak gitu aja Gue gak tau apanya Coba-coba deh Eh coba ya Nah tuh Nah coba lagi Gak bisa Anakannya Pak Rama ya Ikut tembeng Boleh gak? Lupa ya Cepet-cepet Cepet Ayo Iya serius Ayo Pak Ayo Pak Terukkan ya Pak Terukkan Kak Naik kambing Mana kok gak ada sahabat Loh lima Nek Saya gak nyampus Itu mereka bos Loh Kok naik mobil sama kami Tuan Sinta Kenapa kalian naik mobil sama kami? Iya Mas Soalnya tadi mobil yang kak Tony mogok Terus kebetulan ada mobil kambing Kita minta tebingan yang pas ini aja Oh iya iya Yaudah deh Kalian masuk beluang aja ya Nanti saya Ayo Udah masuk Ayo dong Kak Ayo Iya silahkan 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 Halo selamat datang Ayo Iya Udah gak rusak Udah Aku disini Selamat duduk Selamat duduk Supaya calon disirinya masih ramah Jenny Eh Makanya tunggu masih ramah Ii Mbak gimana sih Tadi katanya disuruh duduk Ya langsung makan dong Tidak boleh Tunggu masih kamarnya dulu Tolong ya Mbak Menangnya dijaga Mbak Orang kotak sama orang kamu itu Kalau udah lapar ya sama aja Iya Tapi tunggu masih ramah dulu makanya Kamu kurang ajar banget sih Hei Hei Jangan Apa sih Baby Ini jalan kamu Kurang ajar banget Tau gak sih Masa ingin dia Dia makan gak menungguin kamu Jen Pertama ya Mereka ini tamu saya Kedua Makanan ini buat mereka Ya biarin aja Mereka kalau mau makan dong Ketiga kamu ngapain disini Gak ada bangku buat kamu Mau jadi bodyguard saya juga Tuh dengerin mbak Silahkan Ayo Tuhan jangan mau-mau Tuhan Biar ngomong gitu dulu depan orang banyak Aku kan lalu Kamu kenapa sih Jadi orang gak bisa santai sedikit Kenapa terlalu serius sih Ya iya Tapi tuh cewek kampung Kurang ajar banget Masa muka aku Dijilin pake serbet sih Kamu malah ketawa sih Ya iyalah Orang lucu Ya aku ketawa Kenapa sih Kamu tuh gak pernah banget bisa diajak ngomong serius Pokoknya kamu cepetan deh Selesaian tuh projek kamu sama dia Biar kamu gak ketemu lagi sama cewek kampung kayak dia Projeknya masih lama Dan aku bakalan masih sering ketemu sama dia Aduh kaki aku sakit Jadi ini semuanya Banyak apa ya Ya Sehat-sehat ya Pak? Sehat Dia lagi stretching ya Sehat dong kita kasih makanan Dan kita kasih semuanya Bicara melegang Jadi orang sehat Kampung Dia lagi cewek kampung Loh itu gak bisa merebut drama dari gue Oh lo berani lo Ih begin gak sih Hah Ngomong apa sih lo Hah Ngomong apa Hah Mau ngomong apa tadi Nani Jenny Udah pergi sana lo Mau gue gebok Sira-sira Apa langsung Kamu ngapain dia Sinta Kamu gak tau siapa dia Dia calon istrinya Pak Rama Iya orang aku gak ngapa-ngapain Kak Dia duluan tuh yang nantangin aku Sinta Kakak mohon ya sama kamu Kali ini Jangan kamu rusak projek kakak Kalau aja projek kakak rusak Semuanya akan hancur Dan kakak dipecat Tau gak Iya Kakak tenang aja Dia pasti gak akan berani ngadu Kerama Jauh dari Sebel Itu Sudah balik-balik Bebik Bebik Makanya kamu gak boleh Itu perusahaan buat bangun gedung kita Itu orang tuh bukan nger banget Apalagi ceweknya Bisa banget bikin aku besok Kenapa emangnya Kenapa Tadi tuh cewek jijilin gamu kemurut aku Kayak gini nih Kau gak makan-makan-makan Digituin Kurang aja Gak 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 Ya menurut aku sih Biasa aja Mana Bibi Kamu gimana sih Biasa aja Kau bilang Cewek kurang aja Kayak gitu Biasa aja Emangnya aku mesti ngomong apa Kamu gak tau Aku ini pewaris Usahaan paling berkali asia Okey Yes Okey 裡面 Cepet 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 Ada Ada Lo 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 Ton, kamu yakin Pak Rahman mau telepon sekarang? Iya, justru sekarang saya lagi nunggu mereka karena mereka janji hari ini mereka mau ngasih kabar itu Pak, kepastiannya. Loh, kenapa nggak diangkat? Diangkat dong. Halo? Iya Pak Rahman, saya ini orangnya simple dan bisnis saya dibangun dari situ. Oke? Gimana, Pak? Ditolak ya? Diterima, Pak. Semuanya kita yang handle. Kita nggak jadi bangun dan artinya kita nggak jadi peker. Kenapa kamu jadi bengong? Bukannya kamu senang proyek kita berhasil? Saya senang, Pak. Justru mereka minta adik saya itu untuk jadi ambasadora mereka. Nah, bagus kan? Tapi kamu nggak ada masalah, kan? Iya, kalau buat saya sih nggak ada masalah. Cuma yang saya ragukan adik saya yang akan mengecewa mereka nantinya. Itu aja, Pak. Kamu tenang aja. Tengah ya? Tengah aanngya? Tengah ya? Tengah? Kakak kamu dandannya kayak gini sih Ya kan soalnya katanya Kak Tony Sekarang itu aku jadi ikon perusahaannya Rama Jadi dandanan aku harus kayak gini Yaudah sekarang kakak bantuin kamu make up Biar kamu tambah cantik jadi diri sendiri ya Aku seneng deh punya kakak kayak Kak Tania Iya dong Nih ya kalau kamu mau jadi model itu Kamu harus percaya diri Dan kamu jangan ngikutin kayak orang lain Tapi kok kalau di TV Model-model itu dandanannya heboh banget sih kak Iya karena itu mereka gak percaya diri Aku yakin pasti kamu percaya diri Oh jelas Aku kan penggemarnya R.A. Kartini Ya aku percaya diri lah Untuknya aku disuruh ganti baju Kayak gayanya orang kota aja aku gak mau Nih ya kak Kalau bisa aku tuh pakai kebaya terus sampai kubur Apa Bapak yakin kalau adik saya harus diangkat sadar Tuan Adik kamu itu ya Udah nyangkut banget di hati saya Oh gak gak maksud saya Adik kamu itu cocok buat waduh saya Dan kamu gak keberatan ya Ya saya sih gak keberatan pak Cuma Saya takut nanti Bapaknya akan kecewa Kecewa kenapa? Ya Karena yang tahu adik saya Ya saya pak Bapak bisa lihat dari penampilannya dia Dia tuh gak bisa dandan pak Tuan gini Yang saya cari adalah Keunikan dan keuburuan adik kamu Disitu ya Disitu poinnya Terima kasih Bapak bisa lihat dari penampilannya Jen Aku lagi meeting Telepon jangan sekarang Ya Siapa pak? Gue Jini Biasa Ayo pak Ini rumah kamu pak? Iya pak Bagus ya Maaf sih Terima kasih pak Gini pak Saya mohon maaf sebelumnya Kalau bisa Bapak coba pikirin dua kali lagi Untuk mengenai Sinta menjadi ikon perusahaan Bapak Karena ikon itu harus bisa mengangkat Nama perusahaan Bapak Saya gak salah pilih kok Gimana Kak Tony? Sinta Ya iyalah kak Ini Sinta Masa aku dikirain selebritis Eh Maaf maaf Kamu gak apa-apa? Ya gak apa-apa Jatuh begini doang pak Biasanya juga aku Jatuh dari pohon Gak kenapa-kenapa Kok melihatinnya kayak gitu sih mas? Eh Gak kok Saya cuma mastiin aja Kalau saya gak salah pilih Jatuh dari Mas, pelan-pelan dong, mas. Sakit tau. Aduh, bisa diem gak sih, mbak? Ini tuh lagi di make up. Iya, tapi jangan kayak dicek gitu dong. Sakit nih. Ih, kalau mau cantik ya harus. Apa? Harus apa? Au, au, sakit, sakit. Aduh, sakit, mbak. Au, au, au. Bagian, kan gue udah bilang sakit tau. Jangan kayak dicek gitu dong, pelan-pelan. Sinta, Sinta, Sinta. Udah, 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 udah. Ayo, udah siap kan? Pak, biar aku aja yang handle, Pak. Gak, kalau Sinta khusus biar saya aja yang handle, ya? Oh, yaudah. Aku buangkan dulu ya, Pak. Iya, rumput-rumput. Gimana, udah siap belum? Udah siap, Pak. Tinggal ganti baju. Eh, bawa keset aja, ya? Ayo. Bisa? Mas, ini sepatunya tinggi banget. Gak boleh ya pakai sendal jepit aja. Susah jalannya. Aduh, kamu tuh ya. Sinta, Sinta. Selalu bikin aku ketawa, tau gak? Ayo sini, aku pegangin. Pelan. Ya, bagus-bagus. Sekarang ditempelin tangan. Terus sekarang, ini, berdiri di tiang, kayak, kayak gajutan KVM India gitu, gimana, coba? Berdiri. Iya, kayak. Sekarang tangannya gini. Gini. Iya, gini. Gini, ha. Belik ke belakangnya sedikit. Gini? Iya. Kita senyum. Nah, digerakin sedikit. Iya. Sepatunya selesai nih, Mas. Maaf ya. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, ya. Relax aja, jangan santai, ya. Kamu itu bener-bener luar biasa tadi. Aku puas banget. Dan pasti perusahaan aku itu akan bangga kalau kamu jadi ikan. Ya. Demisi. Oh ya. Iya. Demisi ya. Oke. Buat kamu. Apaan nih, Mas? Kamu buka aja. Oh iya. Kamu jangan panggil saya, Mas, dong. Panggil aja Rama. Ya. Iya. Apa, Mas? Hah? 100 juta? 100 juta? Iya. Kenapa? Kurang ya? Kurang. Hah? Oh. Enggak, enggak. Cukup kok. Ini mah bisa buat beli kebuah sama sapi di kampung. Beli sama juga bisa. Iya kan, Kak? Ya udah. Kalau kurang kamu bilang aja nanti saya tambahin. Oh iya. Enggak kok. Enggak, enggak. Alhamdulillah. Makasih banget ya, Ram. Saya makasih. 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 Gelih tangannya jangit. Maaf, maaf, maaf. Iya. Makasih ya, Sinta. Ton. Makasih. Kak Tony. Kak, tuh. Kenapa sih ya? Kak Tony mau kemana? Kak, kamu pulang. Karena ada kerjaan yang harus Kakak kerjain. Lagi nanti kamu udah pasti diantar kok sama supirnya Pak Rama. Ya, tapi kan aku enggak berani pulang sendirian. Ntar nyastar lagi. Kan kamu dianterin, enggak sendirian. Sinta-sinta kamu tenang aja. Nanti saya nganter. Ya. Iya, tapi gue mau minta izin dulu sama lu. Minta izin apa ya Pak? Saya mau ngajak makan malam Sinta. Itu juga kalau kamu enggak keberatan, Pak. Dan kalau Sinta mau. Oh, iya enggak masalah kok Pak. Sinta mau diajak makan seminggu juga. Biar enggak ada masalah. Pak Hiram, makan malam kan masih lama. Mak, soalnya aku udah lapar. Udah kamu tenang aja, Zin. Nanti kita gini aja. Kita makan siang sama makan malam di tempat yang berbeda. Gimana? Yaudah kalau gitu, saya duluan ya. Masuk Pak. Rasanya ku tak mau jauh dari masa detikmu. Wah, ini kita mau makan gimana sih? Berikut aku tuh udah kelaparan. Kenapa baru ngajakin makannya sekarang kan? Aku udah bilang dari tadi. Siap. Iya, iya maaf. Nanti tuh aku udah kerja dadakan. Makanya baru bisa makan sekarang. Ayo, jodoh. Ku mau bahaya denganmu. Ku mau setiap waktu. I do, I do. Dan aku janji. Nanti kita atur ulang aja ya. Nanti aku mau ngajakin kamu ke Surabaya sama ke Singapura. Kita makan siang di Surabaya sama makan malam di Singapura. Gimana? Pasti kamu suka kan? Baby. Dina, kalian apa-apa? Tadi sih Pak Rama bilang minta disiapin hanggar pesawatnya, Bu. Hanggar pesawat? Iya. Mau kemana dia? Kurang tahu. Isi, Bu. Ayo. Kok jauh amat sih mau makan siang sama makan malam doang? Iya. Kalau aku sih udah biasa ya? Soalnya buat aku gampang. Aku tinggal telepon terus rangkat. Kenapa nggak kita makan yang di sini aja? Di sini. Kalau di sini yang enak di mana? Gimana kalau pecelele? Pecelele? Itu makanan apa ya? Aduh, masa kamu orang kota nggak tahu pecelele sih? Serius? Aku tahu lele. Lele ikan kan? Iya, iya. Itu ikan. Itu enak banget. Ayo, yuk. Kita makan secara aja yuk. Beneran. Iya. Ayo. Boleh. Ih, lama deh. Cepetan. Laper kan? Iya. Aduh, aku lapar banget. Ayo, ayo. Pecelele di sebelah mana nih? Oh, nanti. Tenang. Ayo, gila. Sin, ini enak banget, Sin. Ini makanan paling enak yang pernah aku makan, lho, lho. Kamu tuh aneh, Dera. Mau makan emak aja, mesti pergi ke Kestrubaya. Kenapa? Kan bingin kan makan yang diket-ket aja. Emak, setamu? Kalau mau menikmati hidup, kita nggak perlu pergi jauh gitu. Ya, enggak lah. Kalau mau menikmati hidup itu, nggak usah susah-susah. Ya, deket-deket aja. Yang penting, kamu menghargai orang lain dan lingkungan sekitar kamu. Terus kamu bersyukur, ya, sama Allah. Waduh, pasti nikmat banget tuh hidupnya. Kamu udah ngebuka mata aku lah, ya? Nggak apa-apa nih? Itu ada nasi di bibir kamu. Nah, lagi-lagi. Nah, tuh, tuh. Makanya disisain. Buat besok, soalnya enak. Dan kau hadir Menubah segalanya Kamu? 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 Jen, itu kamu disini, Jen? Apa gunanya ada handphone canggih kalau nggak bisa ngelacak kamu? Ngapain kamu disini sama cewek kampung kayak dia? Hah? Ih, mbak, jangan sayangat dong. Saya kan mau makan doang. Jen, sudah deh. Nenya saya nggak mau pulang, Jen. Pulang. Ayo, kita pulang. Lepasin tangan gue. Lo mau, ah? Gue pecat. Mau? Eh, siapapun nama lo, Gue kasih tau ya. Rahma ini tunangan gue. Calon suami gue. Kalau lo nggak mau disebut sebagai Cewek kampung yang murahan Dan suka ngerebut calon suami orang, Mendingan lo pergi dari sini. Pergi lo! Jen! Kamu ngapain sih disini, ha? Bikin malu aku doang, tau nggak? Sekarang pulang. Pulang, cepetan! Pulang! Nggak! Pulang, cepetan! Lepasin gue nggak? Pulang, pulang! Eh, lepas! Lepasin gue tuh cara gampang! Maaf ya, Sint. Aku antar pulang ya, yuk. Ya, nggak usah. Aku nggak butuh bantuan dari siapapun. Sint. Masuk. Sint. Sinta! Bang! Bisa pakai kartu, kan? Sinta! Sinta! Sini, deh, beruang, deh. Sini, deh, beruang, deh. Sini, deh, beruang, deh. Nggak, beruang, deh. Apa? Udah, bukan ada maling, ada yang mau kakak tunjukin. Yuk. Kenapa sih aneh banget apaan sih, kak? Wah, kakak beli mobil baru, ya? Hei, Pak. Itu mobil siapa? Aku juga nggak tahu. Pagi, Pak. Bu. Ini mobil Ibu Sintah. Ini mobil saya yang nggak salah, nih, Pak. Tapi saya kan nggak bisa nyetir. Mobil ini dari Pak Ramah, untuk Bu Sintah. Ini kan mobil mahal, Sint. Iya, tapi mau mahal, kayak mau nggak, kayak aku nggak bisa nyetir, kak. Pak, Bu, cepat, nanti kita terlambat. Emangnya mau kemana, Pak? Baik, mas, Pak. Sebelum ngedi baju. Pak Ramah, nyuruh langsung, nggak usah pake nganti baju lagi. Ayo, cepat. Yaudah deh, iya, ngomong gratis. Eh, Pak, Bapak aja nyetir, senang-senang. Oh, iya, boleh, iya. Yuk, Kak. Ya, Pak, turun, Pak. Di mana tempatnya? Ini kali ya? Ya, udah. Yaudah. Kalau restoran ini hanya untuk orang eksklusif saja, jadi saya rasa tidak pantas untuk Anda. Halo, hai, selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar, Ibu? Apa kabar, Pak? Baik. Boleh, silakan langsung aja duduk. Silakan. Iya, jangan sungkan-sungkan. Ili boleh, mau duduk di mana? Ibu, mau di mana? Di sini aja. Di sini. Silakan. Iya. Ibu, Pak Tony di mana? Di situ ya. Boleh. Oh, iya, para amanya belum datang. Ntar ditunggu sebentar ya. Aku ke belakang dulu, mau ngurusin yang lain. Ya? Iya. Kak, kok kayaknya orang-orang ngeliatin kita kayak aneh gitu sih? Ya iyalah, jelas aja kita diliatin. Tiba-tiba kita salah kostum, mana belum mandi juga. Yaudah lah, Kak. Kita minum aja yuk. Naus nih. Makasih, Kak. Gila, kita kan mau paling baik. Selamat pagi semuanya. Aduh, maaf saya, Kak. Eh, Pak Tony. Iya. Bro, kok kalian tak ada pake baju tidur? Tanya kamu yang dulu ya? Oh, iya, iya. Eh, maksud saya, maksud saya cepetan ke sini gitu. Ya, tapi gak apa-apa, tenang aja. Anggap aja seperti dirumah, ya. Saya juga cepet banget, coba. Anggap aja kayak dirumah. Gimana, nyaman gak? Kalau saya juga cepet banget. Eh, tanya juga buka dong. Aduh, eh, tanya juga buka. Gak apa-apa, Mas. Buka aja udah gak apa-apa. Iya. Kita bikin nyaman pambung kita. Ayo dong. Mbak, itu jasnya dibukain, Mbak. Gimana? Nyaman kan? Kita semua sekarang sama. Eh, silahkan dong. Dimana dong. Dimana ya, Pak? Ini buleng ya, anak. Iya, makan, Pak. Boleh, boleh. Mau, mau. Nih, sana, sana. Nah, gak apa-apa, tonton-tonton. Udah tenang aja, tolong. Gak apa-apa. Kak, mau gak? Nih, ah. Enggak, enggak. Senyum gak muay nao banget, eh. Sayang, aku tuh heran deh dengan Pak Rama. Kenapa dia bisa suka sama adik aku yang modelnya kayak gitu? Padahal ya, kalau Pak Rama ini ya, dia itu bisa ngedapetin cewek secantik apapun yang ada di dunia ini, gitu. Gak apa? Iya, aku tahu, sayang. Tapi kamu gak bisa menilai orang itu dari segi uangnya aja. Orang kan bisa suka sama siapa aja, cinta sama siapa aja. Dan adik kamu juga boleh dong cinta sama Pak Rama, ya kan? Sin, aku tuh ngelakuin semua ini supaya kamu memaafin aku. Ya, aku sih sebenernya seneng-seneng aja di traktir. Tapi bukan berarti aku bisa ngelupain tindakan calon istri kamu, ya. Sin, Jenny itu bukan calon istri aku. Ayo dong. Alah, udah deh, gak usah ngegombal. Cowok kayak kamu di kampung aku tuh banyak. Bisanya ngobrol cinta doang. Tapi ternyata anaknya juga udah banyak. Sin, aku gak kayak gitu orangnya. Aduh, masa aku gak bisa ngeyakinin kamu kalau aku gak salah? Enggak. Dan omongan kamu tuh gak bisa ngeyakinin aku kalau Jenny bukan pacar kamu. Yaudah. Terserah kamu aja kamu mau percaya sama aku atau gak. Tapi aku mau bilang sama kamu, Sin. Setelah aku ketemu sama kamu, hari ini adalah momen paling bahagia buat hidup aku. Momen paling indah. Masa kamu gak bisa percaya itu juga sih? Ya, enggak lah. Dan aku gak mau dianggap sebagai perempuan yang ngerebut pacar orang lain. Dan kau hadir merupakan segalanya. Dia kenapa masih di sini? Kau tuh gak tampuk juga ya. Jadi cewek kampung yang ngurahan. Dan sekarang lo mau kebutuhan dari gue. Ece kampung. Mendingan lo pikir dua kali sebelum keluarga lo malu. Maaf, Ibu Jenny. Mendingan kamu diim aja ya. Gak harus ikut campur. Kamu mau. Proyek kamu saya akan. Mau. Silahkan aja, Bu. Saya gak takut. Di luaran sana banyak yang bisa saya kerjain lagi ya. Kamu gak tau siapa saya, ha? Bu, maaf sebelumnya. Memang adik saya kelihatannya tomboy, kurang ajar, tapi hatinya suci. Gak seperti Ibu. Udah, udah. Sayang, sayang, sayang. Udah. Udah lah, Kak. Kita pulang aja yuk. Sudah, kamu mau kemana? Pulang, ah. Ya kita deng mobil aja ya. Aku gak mau. Kan mobilnya udah dikasih buat kita. Sampai, yuk. Sudah, ah. Udah, yuk. Naik, naik. Sumpah ya, itu cewek kampung bikin hidup gue kayak dinikah kakak, cuy. Oh my God. Kamu seriusan gak pengen kehilangan rama? Ya iyalah. Sebelum gue jadinya nyawa rama, duit dia tuh gak bisa gue pake. Bener banget. Kau tau sendiri kan, hutang gue tuh udah bertumpuk-tumpuk. Kamu bilang aja, mati cewek. Kalau kalian berdua tuh udah nikah. Nah, dan secara otomatis, dia pasti akan pergi dong. Nah, dan secara otomatis. Senai dong hakat sen. Halo Halo Sinta-sinta ini aku Rama Sinta Halo 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 Sinta kok kamu nggak ada suaranya Rama ini tunangan buku gue calon suami gue kalau enggak mau disebut sebagai cewek kampung yang murahan dan suka ngerebut calon suami orang mendingan pergi dari sini Sinta Sinta kamu kemana ha aku mau pulang kak disini banyak banget sisaannya aku nggak betah lagian uang buat emak juga udah cukup kan tapi kakak maunya kamu sini kamu jangan pulang oh bukannya kakak seneng kalau aku pulang ya tadinya tapi kakak sekarang seneng kalau kamu ada disini kamu bisa mandiri daripada kamu di kampung ha kamu nggak akan bisa maju kayak gini-gini terus tadinya aku pikir juga gitu kak tapi ternyata nggak seperti aku bayangin gara-gara Rama ya pokoknya kalau dia tanya rumah kita dimana di kampung jangan kasih tau ya kak aku nggak mau ketemu sama dia ya udah kalau gitu aku pulang dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam kamu hati-hati ya Sinta belum menangkap nggak ada pak Pak Tony juga nggak ngasih tau keberadaan Sinta kisipan Baby 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 Nih aku bawain makan siang buat kamu hmm aku suafin ya nah jangan-jangan aku udah nggak suka makanan kayak gini lagi aku sukanya pecelele sekarang apa pecelele lagi kidding me Baby itu tuh makanan kampung lo nggak tau nggak sih yang cocok makan kayak gitu tuh ya si Sinta tuh dia cocok makan kayak gitu makan pecelele ya udah diam cukup kamu jangan pernah ngejagin Sinta depan muka aku ngerti Baby kamu kenapa sih berubah kamu tuh jadi aneh Jen aku nggak pernah berubah kok hubungan kita ini emang cuma sebatas ini bisnis itu karena orang tua kamu sama opaku ngejodohin kita karena bisnis dan denger ya kamu nggak usah berlebihan aku nggak akan pernah pakai perasaan aku buat hal aneh kayak gini ini kamu akhirnya maka saya dari tadi nyariin Sinta Tapi kok dia susah banget dihubungin Gini Pak, saya mohon maaf sebelumnya Bapak lebih baik, gak usah untuk mencari Sinta lagi Karena Sinta sudah Ton, kamu ini ngomong apa sih, Pak? Kak, kamu bilang aja sama saya Sinta kenapa Ton Ton Udah, kamu tenang aja Masalah saya sama Sinta itu gak ada hubungannya sama bisnis kita Bisnis kita kan harus berjalan, Pak Jadi kamu bilang aja, Sinta kenapa Sebenernya gak apa-apa sih Tapi mungkin gak sekarang Nanti Sekarang hidup gue udah Bener-bener, Seb Karena apa? Cewek kampung itu udah balik ke kandangnya Sesuai dengan planning kita Bener gak? Tuh Dia kira-kira siapa Bisa nyigiri kita, Yara Tuh banget, baby Eh, berarti Terus yang pagi Dia paling sajid di antara kita Oke, lu langsung kita doang Pasti Jangan sedih Kita shopping gue yang banyak Ini apa, Jen? Baby, ini maksudnya apa ya? Aku gak ngerti Jen Udah, udah Kamu gak perlu bikin malu diri kamu sendiri disini Sekarang bilang Kenapa kamu bikin ini Dan ini kenapa kamu kasih Sinta Ha? Baby, kita hubungin jangan disini ya Gak enak sama tempat temanku Oke Iya Aku juga gak perlu ngomong banyak kok Sekarang kita udah putus Nah, dan masalah legal kontrak Kamu bisa hubungin pengacara aku aja Ya Selamat siang Baby Loh, itu bukannya para naksas terdiri, Jok Mana? Wah, keceteraan tuh Oh, dia pakai motor betul gitu ya? Iya Beri keanggap nih Ayo kejar dulu Gimana, Pak? Sama, Pak Apakah akan di-share dengan Pak Santi? Hah? Seru Eh, Pak Ini mati, Pak Gini sih Matilah seru, anjarannya Sinta Maafin saya, Sinta Saya nyari kamu kemana-mana Dan Saya cinta sama kamu Sinta tolong kabarin saya Kamu ada di mana sekarang Maafin saya Maafin saya, Sinta Tolong kabarin saya Saya ingin hidup bersama kamu selamanya Saya ingin hidup bersama kamu Saya cuma memimpinmu Menganggapkan isi hati saya aja Pak, Pak Ayo, ayo Ayo, cepetan, cepetan Sekarang Udah anterin gue Cepetan, kita naik-naik Biar kamu kasih tau aja deh Dimana keberadaan Sinta sekarang Pak Ramah Kasihan, Pak Diminum, sayang Iya, makasih, sayang Iya Iya, tapi gimana ya Aku tuh udah janji sama adik aku Aku tuh gak bakal bilang Dia ada di mana Ya, tapi kamu Kau sendirilah Gimana sih Pak Ramah Sinta Dia kalau udah bilang iya, iya Kalau enggak, ya enggak Gitu Iya, aku tau, sayang Tapi gak baik lho Kita nunda kebahagiaan orang Kamu gak mau adik kamu bahagia Ini baju nih Ini Lo yang beli Buat Mak Ya Allah Bagus banget nih baju Makasih banyak ya Makasih seneng banget Tuh ada giginya nih lagi Oh iya, siang Jangan lupa tuh besok Ada lomba balap kuda Biasanya wakilin warga sini Tuh sana, eh Oh iya, itu besok ya Iya Nah yaudah Makasih aja Besok pasti aku menang Tapi jangan lupa Makasih ini Biar aku tambahin banget ya Pasti banget Kenapa? Kok Bukan lo sedih gitu? Gak apa-apa kok, Mak Cuman ada masalah kecil aja Aduh, Sin Masalah kecil kalau didirimin Bakalan bisa besar Sama tuh kayak upil Kalau dipuntir-puntir Bisa jadi gede Ih, maafkan sih jorok ah Emang bener kok Bude, pokoknya Kalau lo punya masalah Lo jangan takut Ada emak Sama Kak Tony di kota Yeh, inget tuh Semangat, Bude Makasih, Baji Min Hati-hati ya Inget tuh Disikungan, Hati-hati ya Iya, Mak Tenang aja Aku udah hafal Binta Penangin ya Iya, Kak Tony Iya, tenang aja, Kak Ayo, Binta Oh nih Kamu dateng ke Jinji, Mak Dia sih gak bilang-bilang Sengaja, Mak Saya gak bilang-bilang Karena saya mau bikin kagetin, Mak Sudah, menangin, ayo Ayo, Cinta Ayo, Cinta Ayo, Cinta Ayo, Cinta Ayo, Cinta Ayo, Cinta Cinta, Cinta, Cinta 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 Aku mau ngomong sama kamu, Cinta Itu bukannya Pak Rama, ya Pak Rama siapa? Itu loh, Mak Mak Pak Rama itu temen saya di kantor, Mak Bos saya Cinta 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 Cinta, aku mau ngomong sama kamu, Cinta Iya, gak perlu Cinta, aku cinta sama kamu Aku bikin kamu jadi istri aku, Ayo Aku cinta sama kamu, Cinta Terus, siapa istri kamu gimana? Kan kamu udah sebar undangan Cinta 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 sama aku, Buktiin loh iya kamu mau apa aku lakuin kamu bilang aja aku bakal ngakuin apa yang kamu mau benar Iya apa aja apa aja ya udah kalau gitu naik nah naik kuda Iya naik kuda mau nggak ya kalau nggak mau sih aku juga nggak mau maksa eh mau kok mau kok gimana nih ayo sini oh Hai nih Oh pegangan ya iya siap iya kenapa takut naik kuda Hah nggak bisa ya gimana kamu mau hidup sama aku kalau baru naik kuda aja kamu udah begini muntah aku kuat aku kuat aku mau hidup sama kamu aku pasti bisa aku tuh cinta banget sama kamu sih kamu tuh cinta misterius aku dan aku udah nemuin sekarang aku pasti kuat aku kuat pasti tinggal sama kamu yakin yakin banget sih yakin eh aduh jangan pinggan dulu aku 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 mau jadi suami kamu sih nunggu-nunggu aku belum mau nikah ya gede kita pacaran aja dulu ya ha pacaran pingsan dulu ya eh eh aduh aduh ah ramb mama aduh pacaran sih pacaran tapi kalau tiap naik kuda pingsan begini gimana ya aku udah beliin kuda sama dalemannya terus juga aku udah beli sawah di sebelah sama pabrik sebelah juga udah aku beli jadi aku mau tinggal disini aja loh terus usaha kamu yang di kota gimana nah itu gampang itu biar kakak kamu aja yang ngurus kamu beneran mau tinggal di kampung sama aku iiii asik ya udah kalau gitu kita naik dewanannya ayo ma 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 ayo ma